Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai Persamaan garis lurus Yang merupakan materi matematika SMP kelas 8 Adapun kompetensi dasar yang diharapkan dikuasai oleh siswa adalah Menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus Dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier Sebagai persamaan garis lurus Saat ini telepon seluler atau ponsel Sudah menjadi perangkat penting bagi masyarakat Yang menginginkan kemudahan dalam berkomunikasi Beberapa operator ponsel menerapkan tarif yang berbeda-beda Misalkan tarif untuk menghubungi ponsel lain Rp. 1.500 per menit Maka tarif percakapan selama 1 menit adalah Rp. 1.500 2 menit Rp. 3.000 3 menit Rp. 4.500 Dan seterusnya Tarif percakapan ini bersifat linier atau lurus Dengan persamaan Y sama dengan Rp. 1.500 Dimana Y menyatakan besar tarif Dan X menyatakan lamanya waktu percakapan Bentuk persamaan garis lurus dan grafiknya Bentuk persamaan garis lurus Persamaan garis dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk dan variable seperti berikut ini 1. Y sama dengan 3X ditambah 4 2. 2X dikurang 4Y ditambah 8 sama dengan 0 Yang ketiga S sama dengan 2,5V Dan yang keempat Ki sama dengan 40 dikurang 0,5P Bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX ditambah C Atau AX ditambah B sama dengan C Menggambar grafik persamaan garis dengan menggunakan tabel Untuk menggambar grafik dari satu persamaan garis yang telah ditentukan Ikutilah langkah-langkah pengerjaan berikut 1. Tentukan beberapa buah titik yang merupakan pasangan berurutan X, Y Dengan terlebih dahulu memilih beberapa nilai X Kemudian hitunglah nilai Y 2. Buatlah tabel yang memuat baris-baris untuk X, Y Dan dalam kurung X, Y 3. Gambarlah setiap pasangan berurutan X, Y Sebagai sebuah titik pada bidang koordinat cartesius Dan terakhir Buatlah garis lurus yang melalui titik-titik tersebut di atas Contoh Gambarlah garis dengan persamaan Y sama dengan X dikurang 2 Jawab Untuk menjawab soal yang nomor 1 ini Kita perlu membuat tabel hubungan nilai X dan Y Yang memenuhi persamaan Y sama dengan X dikurang 2 Untuk itu Pilihlah beberapa nilai X Misalnya X sama dengan negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4 Jadi ketika kita ingin menggambar grafik persamaan Y sama dengan X kurang 2 Kita bisa menentukan sendiri nilai X-nya Di soal ini kita misalkan nilai X-nya adalah Negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4 Kalian bisa memisalkan dengan angka yang lain Tetapi secara umum Bisa dipilih angka misalnya Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3 Oke Disini kita ada tabel Tadi nilai X-nya Negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4 Disini nilai X-nya Negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4 Kemudian Disini selanjutnya ada Y sama dengan X dikurang 2 Terakhir ada pasangan X, Y Kita akan mengisi Bagian kosong yang ada disini Pertama kita ketahui bahwa X sama dengan negatif 1 Untuk persamaan Y sama dengan X dikurang 2 Untuk X sama dengan Negatif 1 Maka Y sama dengan X-nya kita ganti dengan negatif 1 Negatif 1 Negatif 1 Dikurang 2 Negatif 1 Dikurang 2 Hasilnya adalah Negatif 3 Oke Sekarang X sama dengan 0 X sama dengan 0 Maka Y sama dengan X-nya kita ganti 0 0 Dikurang 2 Hasilnya adalah Negatif 2 Kemudian Kemudian untuk X sama dengan 1 Maka Y sama dengan X-nya kita ganti jadi 1 1 Dikurang 2 Sama dengan Negatif 1 Kemudian X sama dengan 2 Maka Y sama dengan X-nya kita ganti 2 2 Dikurang 2 Hasilnya adalah 0 Untuk X sama dengan 3 Berarti Y sama dengan 3 Dikurang Dikurang 2 Sama dengan 1 Terakhir untuk X sama dengan 4 Maka Y sama dengan 4 Dikurang 2 Hasilnya adalah 2 Maka kita isi Bagian tabel Untuk X sama dengan Negatif 1 Nilai Y-nya Negatif 3 Maka disini Kita isi dengan Negatif 3 Oke Kemudian untuk X sama dengan 0 Y-nya Negatif 2 X sama dengan 1 Y-nya Negatif 1 Kemudian X sama dengan 2 Y-nya 0 X sama dengan 3 Y-nya 1 X sama dengan 4 Y-nya 2 Sehingga Titik X,Y Kita dapat Negatif 1 Koma Negatif 3 Kemudian yang disini 0 Koma Negatif 2 Selanjutnya adalah 1 Koma Negatif 1 Disini 2 Koma 0 Yang disini 3 Koma 1 Dan yang terakhir 4 Koma 2 Sesudah kita Lengkapi tabel Kita lanjut ke Langkah berikutnya Disini kita Siapkan Gambar Grafik Cartesius Kemudian Tadi kita sudah Dapat titik Negatif 1 Koma Negatif 3 0 Koma Negatif 2 1 Koma Negatif 1 2 Koma 0 3 Koma 1 Dan 4 Koma 2 Pada bidang Cartesius Kita akan Coba Gambar Caranya adalah 1 Koma Negatif 3 Itu disini Titiknya Kemudian 0 Koma Negatif 2 Disini Selanjutnya Adalah 1 Koma Negatif 1 Berikutnya 2 Koma 0 3 Koma 1 Dan 4 Koma 2 Selanjutnya Setelah ada Titik Titik Tersebut Kita membuat Garis yang melalui Titik Titik Tersebut Sehingga Garis Garis tersebut Adalah Garis dari Persamaan Y Sama dengan X Dikurang 2 Selanjutnya Contoh soal Nomor 2 Gambarlah Garis dengan Persamaan 4X Dikurang 3Y Sama dengan 12 Jawab Menurut Aksioma Melalui 2 Buah Titik Hanya dapat Dibuat Sebuah Garis Atau Kita Balik Kalau Kita Ingin Membuat Sebuah Garis Minimal Diperlukan 2 Buah Titik Maka Untuk Penyelesaian Nomor 2 Ini Kita Selesaikan Dengan Cara Yang Sedikit Berbeda Dengan Contoh Soal Nomor 1 Untuk Mempermudah Membuat Tabel Kita Ganti X Jadi Sama Dengan 0 Dan Y Sama Dengan 0 Diketahui Persamaan Garis 4X Dikurang 3Y Sama Dengan 12 Kita Ganti X Yang Disini Sama Dengan 0 Jika X Sama Dengan 0 Maka Disini 4X X Kita Ganti 0 Jadi 4 Dikurang 3Y Sama Dengan 12 4 Kali 0 Hasilnya 0 0 Dikurang 3Y Sama Dengan 12 0 Dikurang 3Y Itu Hasilnya Adalah Negatif 3Y Negatif 3Y Sama Dengan 12 Maka Y Sama Dengan 12 Dibagi Negatif 3 Maka Y Sama Dengan Negatif 4 Titik 0 Negatif 4 0 Negatif 4 Kita Dapat Dari Sini X 0 Y Negatif 4 Titik 0 Negatif 4 Merupakan Titik Potong Garis Dengan Sumbu Y Sel Selan 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 Tadi Disini X Kita Ganti 0 Sekarang Dari Persamaan Yang Ini Y Kita Ganti 0 Y Yang Disini Kita Ganti 0 Jika Y Sama Dengan 0 Maka 4X Dikurang 3Y Y Kita Ganti 0 4X Dikurang 3x 0 Sama Dengan 12 3 kali 0 Hasilnya Adalah 0 4X Dikurang 0 Sama Dengan 12 4X Dikurang 0 Itu Hasilnya Adalah 4X 4X Sama Dengan 12 Maka X Sama Dengan 12 Dibagi 4 Sama Dengan 3 Titik 3,0 3,0 Ini Kita Dapat Dari Sini X 3 Y 0 Titik 3,0 Merupakan Titik Potong Garis Dengan Sumbu X Selanjutnya Tabelnya Seperti ini Tadi Jika X Sama Dengan 0 Maka Y Negatif 4 Sehingga Kita Dapat Titik Koordinat X,Y Adalah 0,4 Berikutnya Jika Y Sama Dengan 0 Ketika Ketika Kita Ganti 0 Maka Didapat X Sama Dengan 3 Sehingga X Y Sama Dengan 3,0 Nah Dari Dari Titik 0,4 Dan 3,0 Kita Gambar Titiknya Di Diagram Cartesius Disini Titik 0,4 Selanjutnya Disini Titik 3,0 0,4 3,0 Selanjutnya Buatlah Garis Yang Melalui Titik 0,4 Dan 3,0 Nah Dari Kedua Buah Titik Ini Kita Buat Atau Kita Tarik Sebuah Garis Oke Nah Akan Didapat Garis Seperti Ini Garis Pada Gambar Di Atas Merupakan Grafik Dari Persamaan Garis 4X Dikurang 3Y Sama Dengan 12 Garis Ini Ini Adalah Garis Dari Persamaan 4X Dikurang 3Y Sama Dengan 12 Berikutnya Adalah Soal Latihan Nomor 1 Gambarlah Grafik Persamaan Garis Berikut Pada Bidang Koordinat Persamanya Adalah Ini Y Sama Dengan 2X Tambah 3 Kemudian Soal Yang Nomor 2 Gambarlah Grafik Persamaan Garis Urus 2X Dikurang 3Y Sama Dengan 12 Pada Bidang Katastis Baik Silahkan Kalian Coba Kerjakan 2 Buat Latihan Soal Tersebut Kalian Bisa Dikuskan Bersama Teman Mau Pengguruh Kalian Di Sekolah Selanjutnya Adalah Terima Kasih Sampai Berjumpa Kembali Dalam Video Pebelajaran Berikutnya Sampai 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 Sampai